Halo selamat datang kembali di Balik Ceritera. Sukses dan terkenal dalam bidang fashion internasional tak menjadikan didit lupa akan Indonesia, terlebih saat ini untuk keempat kalinya Prabowo kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024 ini. Dirinya tak luput dari sorotan kamera dalam beberapa kegiatan politik ayahnya, bahkan dia ikut duduk di barisan pendukung tim pemenangan sang ayah. Lalu, seperti apa sosok cucu keempat dari Presiden Soeharto yang bisa jadi berubah status menjadi anak Presiden? Raguo Hedi Praseto Joyo Hadi Kusumo, atau yang akrab dikenal dengan Didit Prabowo, lahir di Jakarta pada 22 Mei 1984. Ia adalah putra sematawayang dari salah satu calon Presiden 2024, Prabowo Subianto, dengan pernikahannya bersama Titik Soeharto. Nama terakhir alias ibu kandung Didit H. Praseto adalah salah satu putri Soeharto, atau Presiden kedua Indonesia. Ini berarti dari pihak ibu, Didit termasuk cucu Soeharto, seorang pemimpin Indonesia yang berkuasa selama periode 1967 hingga 1998. Didit banyak menghabiskan waktu dan tumbuh di Boston, Amerika Serikat, sebelum kemudian tinggal di Paris, Perancis, untuk berkarir sebagai perancang busana. Punya haluan dan cita-cita yang berbeda dengan sang ayah, Didit Prabowo memilih untuk mengejar karir di dunia fashion. Pilihan yang berbeda ini pun didukung sepenuhnya oleh sang ayah dan ibunya, yang tidak memaksakan sesuatu yang menjadi cita-cita Didit sejak dulu. Meskipun sang ayah memiliki karir cemerlang dalam dunia militer sebagai mantan perwira TNI dan dalam bidang politik sebagai ketua umum Partai Gerindra, serta mantan Menteri Pertahanan, hal ini tidak membuat Didit Goyah akan impian dan cita-citanya. Didit Hai Praseto memulai karirnya sebagai seorang desainer sejak ia belajar desain mode di Persene School of Design, Amerika Serikat, salah satu sekolah mode terbaik di New York di dunia. Kemudian, melanjutkan pendidikannya di Ecole Parsonsa Paris. Dari sana, dirinya memperoleh gelar Bachelor of Arts di jurusan Fashion Design pada tahun 2007 dalam kurun waktu 4 tahun. Dimana gelar sarjana ini masuk dalam kategori seni rupa, peminatan rancangan busana. Namun, sebelum lulus pada tahun 2007, karya Didit pernah menerima penghargaan Silver Timbley, yang mana saat itu dirinya masih berstatus sebagai pelajar. Tak sekadar prestasi itu, karya-karyanya kerap kali dipamerkan pada panggung Paris Fashion Week. Namanya bahkan bisa masuk ke dalam daftar official kalender Paris Fashion Week yang secara konsisten menggelar peragaan dalam ajang fashion tersebut. Didit Prasetio pernah menyelenggarakan peragaan busana pertamanya yang bertempat di Hotel Teclarion Paris pada tahun 2010. Atas hasil kerja kerasnya, ia pun dikenal sebagai seorang perancang busana Indonesia dengan segudang prestasi di kancah internasional. Lebih lagi, ia menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang gaunnya ditampilkan di majalah Vogue Inggris. Prestasi lainnya adalah bahwa Didit ini juga menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang mencatatkan namanya di situs resmi majalah mode Vogue Inggris. Karirnya sebagai seorang desainer lagi-lagi Didit menorehkan prestasi. Dirinya pernah berkolaborasi dengan BMW, sebuah perusahaan otomotif asal Jerman. Perannya tak main-main, Didit menjadi salah satu desainer interior mobil BMW Individual Series 7, mobil yang dirilis pada tahun 2012 dan memiliki edisi terbatas hanya terdapat 5 unit di seluruh dunia. Kolaborasi BMW dengan Didit Harry Prasetio merupakan yang pertama di Asia dan menjadi desainer kedua setelah Karl Lagerfeld. Kerja keras dan popularitasnya mengantarkan dirinya dikenal dalam kancah internasional. Hal ini juga didukung dengan unggahan foto hasil karyanya di akun Instagram pribadinya. Didit kerap membagikan berbagai hasil karya busana yang indah. Pantas rasanya jika sekelas Paris Fashion Week memamerkan karya-karyanya. Sejumlah selebriti dunia turut memakai karya rancangan Didit Prabowo. Dilansir dari situs web tatlerasia.com, Didit dikenal di kancah internasional atas karya berupa siluet urban, gorden yang terstruktur, dan hiasan lembut yang membuat desain menjadi canggih dan kuat. Gaya desainnya pun dikenal sebagai perpaduan antara elegan modern, dengan penggunaan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, potongan-potongan rapi, dan detail-detail yang menarik. Didit sering terinspirasi oleh budaya dan sejarah Indonesia seperti batik, wayang, dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Tak jarang karyanya mencerminkan identitasnya sebagai orang Indonesia yang berjiwa internasional. Salah satunya adalah penyanyi asal Kanada, Charlie Ray Jepsen, ketika hadir di acara MTV Video Music Award 2013. Sementara itu, beberapa aktris di tanah air juga pernah memakai gaun rancangannya, yaitu Anggun Cezasmi, Rosa, Dian Sastrowardoyo, dan Chelsea Islan, serta istri dari Presiden Joko Widodo, Iriana. Mantan kekasih fellow Vexia ini sempat masuk nominasi art fellow oleh The Washington Scholar Program dari University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, di tahun 2018. Karya Didit lainnya bisa ditemukan dengan cukup mudah lewat koleksi Vogue. Berbagai hasil karyanya dapat dilihat melalui kumpulan Vogue 2023 Kutur, Spring 2024 Kutur, dan Spring 2023 Kutur dan Spring Summer 2014. Tak hanya prestasi yang mengharumkan namanya, ia pun menjadi sosok motivator bagi desainer muda yang punya niat berkarir dalam dunia mode. Dirinya berkontribusi dalam mengembangkan industri mode Indonesia dengan menjadi mentor bagi para desainer muda, berbagi pengalaman dan ilmunya. Selain menaruh minat pada dunia fashion, Didit juga ternyata mengambil kursus melukis, fotografi, dan sejarah seni. Bidang-bidang tersebut ia pelajari karena dirinya memiliki minat pada bidang-bidang tersebut sejak kecil. Walaupun telah mencapai kesuksesan di dunia mode internasional, Didit tidak melupakan tanah kelahirannya. Dirinya sering pulang ke Indonesia untuk mengunjungi keluarga tercinta, terutama ibunya, Titi Soeharto, dan ayahnya yang sangat ia kagumi Prabowo. Saat ini dirinya kerap muncul dalam agenda bahkan acara-acara yang berhubungan dengan aktivitas politik dan pencalonan sang ayah. Prabowo yang kembali berkontestasi di pemilu 2024 sebagai calon presiden bersama wakilnya Gibran Raka Boming, Didit bersama sang ibu Titi Soeharto nampak setia ikut dan mendampingi Prabowo di banyak kesempatan. Hal ini tentu menarik perhatian publik dan mempertanyakan status pernikahan antara Prabowo dan Titik Soeharto. Pada satu momen, Titik mendapat pertanyaan dari wartawan, apakah dirinya dan Prabowo berdua akan rujuk kembali. Jawaban mengejutkan pun dilontarkan putri keempat harto ini dirinya pun menjawab, emang pernah pisah, emang pernah pisah. Tanya saja sama penghulunya. Seperti yang kita tahu, keduanya mulai menjalin asmara tatkala Titi Soeharto menjadi murid dari ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadi Kusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka di Indonesia. Dari situ, Prabowo dan Titi merajut asmara selama dua tahun dan kemudian melangsungkan pernikahan. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto resmi menjadi pasangan suami-istri pada Mei 1983. Namun, saat itu, Prabowo bertugas sebagai perwira teni, sementara Titi masih berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang didit Prabowo pada 22 Maret 1984. Sayangnya, jalinan ini harus kandas saat usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-15. Beredar isu yang mengatakan bahwa keduanya berpisah dikarenakan isu politik yang sedang memanas. Namun sebenarnya tidak ada yang bisa benar-benar memastikan keduanya sekadar berpisah atau telah bercerai. Peristiwa lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 menjadi penyebab perpisahan mereka. Keluarga cendana merasa marah dan kecewa karena menganggap Prabowo melakukan pembiaran ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR, DPR. Mereka menaruh rasa curiga bahwa hal itu sengaja dilakukan Prabowo, bahkan rencana tersebut dianggap sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Sejak saat itu, Prabowo Subianto dituding mengkhianati sang mertua, Soeharto. Wah gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!